Hai hati semua kembali bersama gue di channel Alif DZ Oke cuy pada video kali ini cuy gue bakal bikin video lagi main dan pada video kali ini gue bakalan gitu cuy gue bakalan memberitahu informasi ya kan ya alias ini juga jadi banyak banget orang-orang yang nanya ke gue gue lip lu pake apaan sih lip ya tau bang lu pake apa sih bang lampu lu yang dibawang itu ya kan yang nih nih yang kalian bisa lihat nih yang biru-biru ini yang warna-warna biru itu itu banyak banget yang nanya gitu cuy pake lampu apa dokter di preview kali ini gue bakalan ya menjelaskan juga gue bakal menjelaskan lampu yang gue pake dan gue bakal nge-review juga cuy ya gue bakal ngasih tau kasih tau juga lah ke kalian jadi kayak sharing-sharing gitu aja cuy ya mungkin buat kalian juga ada yang pengen bikin kamar-kamar gaming ya ya lampu ini juga cocok banget gitu cuy buat menghiasi kamar-kamar gaming ya enggak cuma gaming ya buat lampu-lampu lainnya juga cocok banget jadi ya ini kalau buat ini recommended parah gitu kenapa ya karena harganya murah banget cuy lebih murah daripada lampu bohlam yang biasa gue pake cuy nih jadi gue punya lampu bohlam ini cuy ini bohlam yang warna-warni nih ya nah jadi ini tuh biasanya gue pake buat pantulan cahaya di depan gue nih liat nih ini ada warna kayak biru-biru mudat lah itu gue pake lampu ini cuy gue jadi punya dua ini gue pake salah satunya cuy dan satunya ini buat bikin video horror main nah jadi pada video kali ini gue bakal ngasih tau lampu yang panjang gitu yang gue pake dibelakang ini cuy jadi lampunya itu namanya kalau nggak salah itu full LED TL5 gitu cuy ini gue bakal kasih nah jadi lampunya tuh kayak gini nih cuy bener-bener kayak panjang gitu dan disini gue belinya dengan panjang 1,2 meter gitu men panjang juga sih ya pokoknya panjang aja ini dan disini gue beli di Tokopedia cuy kalian bisa cari aja kalau misalkan tempat yang gue beli masih ada gue bakal cantum linknya di deskripsi cuy tapi kalau misalkan udah nggak ada ya gue bakal cantumin contoh produknya di deskripsi gitu cuy oke dan disitu tuh cuma dapet lampunya doang men lampu ini doang dan ini sambungan kabelnya tuh terpisah dijualnya cuy nih jadi ini kayak sambungan apalah gitu yang disini yang ada kayak saklarnya gitu bisa dinyatikan bisa dimatiin dan bisa dinyalain cuy dan disini cuma dapet sampe sini doang disini gue nyambung lagi cuy gue nyambung lagi pakai kabel gitu jadi di dalamnya tuh ada dua kabel ntar kita sambungin gitu cuy nah jadi ya kalau misalkan nyambungin ini waktu itu gue nyambungnya gue ngasal aja gitu gue sambungin cuma kan ini ada dua kabel nih jadi gini nih cuy ada dua kabel nih pokoknya gue sambungin nih gue sambungin set kayak gini terus yang bagian sini gue isolasi dulu bagian sini gue yang nih yang bagian bawah ini gue isolasi bagian atas juga gue isolasi abis itu baru gue dapetin gue isolasi dua-duanya cuy kayak gini cuy jadi di dalam ini tuh ada isolasi-isolasi lagi ya biar kenapa biar gak konslet men karena gue dulu pas bikin ini konslet sumpah listrik gue tuh mati semuanya gara-gara gara-gara gue ini dua kabel nih tek langsung gue sambungin semuanya gitu men aduh ini langsung konslet gitu rumah gue ya kan ya makanya dari itu gue ngebalutnya satu-satu dulu cuy jadi ini ini sambungan yang pertama lu balut terus yang sambungan kedua lu balut abis itu baru balut dua-duanya cuy kayak gini cuy nah ya ini tuh itu jangan sampe kalian kayak gue gitu men konslet ya kan listrik bahaya gitu apalagi waktu itu ada orang tua gue ya kan ini pada nanya ini kenapa nih kalau gila kaget gue ya kan oke jadi disini gue bakal nge-review ini ya cuy gue bakal nge-review dulu kardusnya ya kalau udah kita review kardus baru kita nyalain lampu ini cuy nah ada nge-nge temen jadi ini adalah kardusnya nih ini kardusnya nih cuy oke gue bahasin dulu ya dari dari sini cuy disini nih oh gak kelihatannya pokoknya gitulah jadi disini tuh ada warna putih kuning merah biru sama hijau dan yang gue beli itu adalah warna merah dengan biru cuy kenapa gue suka buat warna merah sama biru karena ya gradientnya itu bagus banget gitu cuy jadi warna ungu-ungu gitu jadi kayak youtuber-youtuber ya kan anjay lah dan disini mereknya adalah zen aduh usah banget ya nah jadi disini tuh mereknya zentama cuy gue gak bisa gue gituin karena susah banget gitu cuy jadi disini mereknya adalah zentama men nah zentama ini disini ada ini zentama t5 cuy led terus 18 watt gitu jadi gue beli yang 18 watt men oke mungkin gitu aja sih kardusnya kagak ada yang spesial-spesial lagi cuy lah jadi langsung aja kita lihat lampu ini nih lampu ini nih lampu ini nih oke kita langsung colokin ya gue colokin dulu nah nah lu bisa lihat ini tuh ini nyala warna merah cuy gila ini muka gue jadi merah gitu nah jadi staker tuh bisa di pencet nih ini gue pencet nih tuh warna merah kan dan kalau kalian penasaran ya gimana nih setup gua kalau gue bikin video kan ya oke gue kasih tau sedikit aja cuy nah jadi disini gue nyalain dua-duanya cuy ada yang warna biru dan ada yang warna merah doang cuy jadi ya kayak gini jadi warna ungu kan kayak keren gitu jadi kayak tiga warna gitu ya kan ya ini setup-setup kayak gini yang gue suka gitu cuy dan ya gue bakal coba warna yang merah doang cuy karena kalau warna merah doang tuh cocok buat bikin video-video horror ya kan nah jadi ini adalah warna merahnya cuy ya worth it banget sih kalau kata gue ya dengan harga nih waktu itu gue beli cuma berapa 30.000 men 30.000 dapet satu panjang gitu cuy oke tapi dan sambungannya itu gue beli dengan harga 12.000 waktu itu 12.500 gue masih inget banget jadi total gue beli dua lampu dan dua sambungan itu kurang lebih 80-90.000 lah cuy ya pokoknya gitulah dan dengan ongkir ya 100.000an gitu cuy nah jadi lampu itu tuh kayak bikin gue nyaman gitu cuy kalau mau bikin video kalau gue mau suasana tenang tuh gue nyaman sama lampu-lampu kayak gini cuy kita balikin lagi ke warna biru cuy nah oke teman-teman jadi gue ingetin lagi ini tuh nama lampunya adalah lampu LED TL5 ya kalian bisa cari aja di Shopee di Tokopedia atau di Bukalapak atau di Beli-beli atau di mana itu udah banyak banget tersedia cuy oke jadi banyak juga youtuber-youtuber yang udah pakai lampu ini cuy contohnya siapa nih yang gue sebutin aja ya contohnya Kristina Pradana terus Viras terus Radinabi terus gua terus siapa lagi ya kan ya pokoknya banyak lah cuy dan karena harganya murah dan kualitas juga mantul gitu cuy jadi ya kayak gitulah ini beda lagi ya sama yang ungu itu kalau ungu itu gue bukan pakai lampu ini cuy gue pakai lampu gue pakai lampu yang LED strip gitu cuy yang strip gitu yang bisa leto-leto gitu lah cuy ya gitu lah pokoknya nah jadi buat kalian yang pengen beli ya langsung aja cek link di deskripsi karena gue beli Tokopedia kalau kalian mau beli toko lain ya kalian ya cari aja di toko lain dengan nama yang udah gue sebutkan tadi cuy lampu ya LED T5 ya oke mungkin gitu aja cuy video gue pada kali ini ya semoga bermanfaat tuh ya semoga buat kalian nyari-nyari lampu atau pengen bikin kamar-kamar gaming kalian bisa tahu gitu cuy kalian juga bisa punya suasana-suasana yang kalian pengenin gitu oke mungkin gitu aja video gue pada kali ini cuy jangan lupa like, comment, dan subscribe dan so thanks for watching, gue leave the date, cepet dari depan kalian, bye bye sub indo by broth3rmax